Hai semua, selamat datang kembali di channel Yosef Vlog Hari ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan lagi keliling kota Cerebon ya guys tapi sebelum itu aku akan minta kepada kalian yaitu untuk subscribe klik tombol lonceng sampai abu-abu ya guys dan jangan lupakan ini yaitu klik like dan share dan share dan setiap nonton videoku guys jangan lupa untuk apa guys untuk joget duit seperti apa sih joget duit kita joget bersama ya joget duit itu diciptakan oleh saya sendiri yaitu Yosef Vlog jadi tidak ada yang lain ya jadi joget ini memang sengaja diciptakan oleh saya sendiri kenapa? karena supaya fun aja ya supaya apa ya namanya supaya senang supaya menghibur supaya menghibur ya tujuan saya sih itu aja nah seperti apa jogetnya kalian viralin ya yuk kita joget bareng joget 1 joget 2 joget duit 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 lagi sekali lagi ya guys joget 1 joget 2 joget duit 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 Tadi ada suara motor ya guys Motornya tetangga guys Oke nah Sebenernya aku akan mengajak kalian Jalan-jalan dan lihat apakah Kota Cerbon Gimana situasinya saat ini ya Akankah PSBB seperti Jakarta mudah-mudahan Jangan ya mudah-mudahan kita hidup Normal lagi Jangan PSBB Mudah-mudahan ya kita hidup Mudah-mudahan di kota Cerbon juga Warga Warga kota Cerbon selalu sehat Dan semoga Terlindungi dari wabah tersebut Dan dari pandemi tersebut Dan kita harus jaga kesehatan Kesehatan itu dimulai dari diri sendiri Oke yuk capcus Jadi kali ini aku akan pergi Ya guys itu melihat kota-kota Cerbon Jalan-jalan kota Cerbon aku mulai dari Jalan Pertatean ini namanya Jalan Pertatean Dan kita akan lihat ya Kedepan ada apa dan biasanya di jalan ini Cukup macet sih karena banyak Toko-toko gitu guys Jadi nah ini Macet nih guys Tuh kan Macet disini Macet 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 Nah aku berhenti dulu Untuk beli makanannya ya guys Karena aku lapar Dan aku kasih lihat kepada kalian Di ini di kebunku ya Ini tuh ada teman-teman gitu guys Kayak teman-teman Kita kasih lihat ya Kayak banyak teman-teman kayak bawang Tanaman-teman Tanaman tumbuh-tumbuhan yang lain juga kayak bambu apa segala macem ini Keren Jadi guys aku sekarang mau makan ya Dan ini bagus sih tempat makannya tuh Ada daunan-daunan gini Daunan lagi Apa pohon-pohon gini Kayaknya mereka ini loh Budidaya kayak cabai gini Cabai tuh Cabainya lagi banyak guys panen Terus disini ada bambu Ini tanaman apa ya Ini tanaman apa sih guys Tanaman apa gak tau Terus sana ada bambu Terus biasanya disana bawang sih Kalian tau gak sih bawang Tau lah apa sih Maksudnya tanaman bawang Di sebelah sana Dan ini gak tau Tanaman apa ini Kelor gitu Daun kelor Ini tanaman merambat apa guys Jadi disini Empat-empatannya luas gitu Dan Tuh Ini daun apa Daun yang buat obat-obat itu kan guys Apa sih namanya daun Ping Hong Aku tuh lupa loh Padahal dirumah juga Sering nanam-nanam gitu Tapi ini Memang luas banget ya Ini tempat makannya Ada di jalan Sudarsono ya Sudarsono Sudarsono Depannya Getasko Jadi Di sebelah sana juga ada Ada cabai Keliatan gak Cabai Terus biasanya ada bawang sih Terus sebelah sana ada Gak tau mereka yang ngejualin gitu Atau nanam sendiri ya Karena Gitu guys Jadi Pas banget Untuk makan siang Saya ngademin ya Apalagi liat yang hijau-hijau Langsung matanya hijau guys Guys Kita bisa lihat ikan disini guys Oh my god Ikannya gede-gede banget Itu Gede-gede banget ya Enak tuh Untuk dimasak guys Kalau kalian Pencinta makan ikan ya Pencinta seafood Pencinta Pokoknya yang berbau-bau ikan ya Berbau-bau Ikan Pasti kalian tuh suka Enak ikan Gila gede banget Itu yang Ada yang kuning ada Yang hitam ada Ada yang Warna-warna gitu guys Gila Keren 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 Bisa kesemakan Gitu guys Oke Keren 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 banget Kalau kalian Suka gak sih Kalau liat pemandangan Kayak gini Kalau gue sih Suka banget ya Untuk refreshing juga Gitu Nah setelah tadi kita makan Kita akan menuju pulang ya guys Nah ini aku udah di jalan Sebelahnya Putnir Namanya jalan Sudar Sono ya guys Sebelahnya Sekolah Putra Nirmala Kita lihat ya ini Sekolahnya kayak gini Berhubungan dengan Masih belajar di rumah ya Study from home Jadi ya Anak-anak Ya murid-murid Semua di rumah Gak ada yang di sekolah Paling guru-gurunya aja Di sekolah gitu guys Jadi aku Ya begitulah guys Aktivitasku tiap hari Jadi Apa namanya Kita akan jalan lurus aja Cuma disini tuh Jalannya tuh banyak Polisi tidur ya guys Jadi banyak polisi tidur Jadi harus berhati-hati Jeglak jegluk 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 Gitu guys Tuh Sorry ya kameranya itu Enggak 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 stabil Karena memang jalannya Jeglak jegluk guys Banyak polisi tidur gitu Nah itu langitnya Kota Cerbon Cerah banget ya hari ini Lumayan panas Tapi tidak sepanas kemarin ya Kalau kemarin itu panas banget Mataharinya menyengah Tapi hari ini agak mendingan dikit ya Agak mendingan dikit Tapi ini memang belum siang Nah guys Kita akan menuju pulang ya Aku akan pulang ke rumah dulu Nanti soalnya Ada les Ada les online Ada les online nih Oke guys Ini kita udah berada di jalan ke Sambi ya Di sini ke Sambi itu banyak Orang jualan tuh Yang di pinggir-pinggir jalan itu Jajan-jajanannya lumayan bervariasi ya Ada minuman Ada cakwe Ada tahu Ada Sempol ya Kalau gak salah Ada Bebek goreng Dan lain-lain Pokoknya kalian Kalau mau jajan Tinggal ke situ aja Mau siang Mau malam rame Gitu banyak yang jualan Biasanya di malam Di sebelah kanan juga Ada yang jualan Nasi kuning Ada ya Tuh Banyak gerobak-gerobak guys Nah ini kita melewati Raya kereta api dulu ya Jadi disini tuh Raya kereta apinya terpisah Ya jalur ya Jalurnya terpisah Jadi Kadang Sebelah sini udah nutup Sebelah sana belum nutup Gitu Maksudnya Kan ada kereta api ya Ini ada kereta api lagi Raya Maksudnya Raya kereta api Gitu guys Kita akan belok ke jalan Nyimaz Nyimaz Gandasari Yaitu Nyimaz Gandasari Itu yang disebut Jalan Kembar ya Sebenernya nama aslinya itu Nyimaz Gandasari Cuman Masyarakat kota Cerebon Lebih Mengenalnya ya Lebih apa ya Kayak sebutan gitu Dengan jalan kembar Orang-orang yang suka bermain tenis Ya kesitu aja gitu ya Nggak tau bayarnya berapa Karena aku Nggak pernah masuk sih Dan aku juga Nggak pernah Main tenis Aku pernah main tenisnya Yaitu di game Sape ya guys Karena Kalau main tenis Aslinya Aku nggak pernah sih Kalau papa aku Jagonya main Tenis meja guys Bukan tenis itu Kalau itu kan tenis lapangan ya Gitu Papa aku Aku sukanya main tenis meja Nah ini Di jalan pertatian juga Berarti aku akan Menuju pulang Disini tuh banyak toko-toko ya Dan kita akan Belok Ini namanya Jalan Astana Garib Astana Garib Jalannya namanya unik ya Karena disini ada makam ya